Dengan Setabox Matrix di bawah 200 ribuan ini, kita juga dapat menonton TV di ponsel kita. Dan kali ini Setabox TV Digital Matrix dengan warna hijau. Ini dia Matrix berdiri hijau, Setabox di Vbit itu. Lalu fitur apa lagi yang ditawarkan Matrix pada Setabox TV Digital? Yang satu ini. Kita regangkan otot sejenak dan let's go! Ini dia semua isi dalam box pembelian produk ini. Yang pertama terdapat RCA Cable untuk mengkoreksikan STB ke TV kita. Kemudian Remote Control dilengkapi dengan tombol yang lengkap juga. Dengan logo Matrix yang tercetak sempurna di bawahnya. Selanjutnya buku manual dan kartu garansi. Yang menarik Matrix memberikan garansi 3 tahun untuk produk ini. Dengan servis center resmi yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Dan ini dia Matrix bergerijau dengan kombinasi warna hitam doff dan juga hitam glossy di depannya. Sekarang desainnya memiliki bentuk kotak dengan ukuran yang sama persis dengan Matrix Apple Merah dan menggunakan material metal di bodinya. Kemudian terdapat satu buah port USB di bagian depan, tujuh tombol kontrol fisik, dan dilengkapi dengan panel layar LED. Yang dapat menunjukkan nomor channel ataupun jam pada STB ini. Dan lubang sirkulasi udara terdapat di bagian atas, samping kiri, kanan, dan juga pada bagian bawah STB ini. Kemudian port input dan outputnya pun lengkap juga. Terdapat port input antena, port output antena untuk fitur loop, dan satu buah port USB. Jadi Matrix bergerijau ini dilengkapi dengan dua buah port USB. Kemudian port HDMI dan audio video plug untuk mengkondisikan STB ke TV kita. Dan seperti Matrix Apple Merah, kabel power menyatu pada STB ini. Selain aplikasi online seperti Youtube, Video, TikTok, dan VTV, STB ini dilengkapi juga dengan fitur satu IP. Kita dapat menonton TV dari ponsel dengan fitur ini. Kesimpulannya dengan harga Rp 185.000, Matrix bergerijau memiliki desain dan ukuran yang mirip dengan Matrix Apple Merah. Dan tentu saja, produk dari Matrix, yang terbukti memiliki tim yang selalu memberikan update firmware terbaru pada produk STB-nya. Seperti Matrix Apple Merah, yang kini mendukung di VTV2IP hanya dengan mengupgrade firmware saja. Berikut ini spesifikasi dan harga dari satu box Matrix bergerijau. Selanjutnya, seperti biasa, kita akan mencoba performa dari satu box TV digital yang satu ide. Ini dia Matrix bergerijau dengan tampilan petunjuk pemasangan yang terlihat sama persis seperti set of box Matrix lain. Dan tentu saja, set of box ini dilengkapi dengan fitur early warning system juga, yang merupakan syarat wajib sebagai sebuah set of box standar Indonesia. Sekarang kita coba untuk melakukan scan otomatis semua siaran TV digital di lokasi saya. Mempesona, ke-31 channel TV digital yang ada di lokasi saya, dapat tampil dengan sempurna pada STB ini. Hal ini membuktikan jika Matrix bergerijau memiliki performa yang sangat baik sebagai sebuah receiver TV digital. Yang menjadi catatan secara default, STB ini menggunakan resolusi 576i. Dan jika Anda menggunakan TV LED seperti ini, kita dapat meningkatkan resolusi layar dengan menekan tombol V format di remote. Seperti ini. Dengan Matrix bergerijau di bibit itu, banyak channel TV digital yang tersedia berkualitas XD di sini. Dan perpindahan channel satu ke channel lainnya pun hanya membutuhkan jeda sekitar 3 detik. Kemudian seperti set of box Matrix Apple merah, Matrix bergerijau memiliki fitur TV digital yang lengkap juga. Seperti any channel, subtitle, teletext, dan juga favorite channel ada pada STB ini. Dan fitur zoom, yang dapat kita gunakan untuk memperbesar tayangan acara TV hingga 12 kali zoom. Kemudian fitur EPG atau Electronic Programming Guide tersedia dan berjalan sangat lancar. Semua jadwal acara TV akan tampil jika channel TV mendukung fitur ini. Kemudian dengan menambahkan flash disk maupun hard disk pada set of box Matrix ini, kita juga dapat menggunakan fitur record untuk merekam acara TV. Fitur record pada STB Matrix Burger ini dilengkapi juga dengan fitur durasi rekaman. Ia dapat kita akses dengan menekan kembali tombol record di remote. Durasi rekaman ini berguna untuk menentukan kapan proses merekam acara TV berakhir dalam satuan menit atau jam secara otomatis. Dan tentu saja, kita dapat mengakhiri proses merekam acara TV secara manual dengan menekan tombol stop di remote. Dilengkapi juga dengan fitur timeshift yang dapat kita gunakan untuk menjeda acara TV dan menggeser tayangan TV sesuai timeline waktu saat fitur timeshift kita aktifkan hingga waktu saat ini. Jadi misalnya jika ada tamu saat kita menonton tayangan TV favorit, kita dapat mengaktifkan fitur timeshift untuk menjeda acara TV. Dan setelah tamu pergi, kita dapat menonton acara TV kembali tanpa ada adegan acara TV yang terlewatkan dengan fitur timeshift ini. Kemudian terdapat tombol PVR di remote untuk mengakses hasil rekaman acara TV yang telah kita rekam sebelumnya. Semua hasil rekaman acara TV pada STB ini disimpan dalam format .ts, yang dapat kita putar juga menggunakan aplikasi VLC di laptop kita. Dan ini dia tampilan menu pada Setbox Matrix Burger yang terlihat mempesona. Semua menu tertata rapi pada UI Matrix Burger ini. Oke punya. Kemudian untuk mengakses file multimedia yang tersimpan di harddisk, kita dapat membuka opsi USB. Disini kita dapat memutar file video, memainkan musik, dan juga membuka foto di TV kita. Tidak seperti Matrix Apple di VP2IP, Matrix Burger hijau belum mendukung video berkromat H265. Hal ini tidak masalah. Meskipun demikian, saat ini masih banyak file video dengan format H264, yang dapat kita putar dengan STB, Matrix CD. Dan jika Anda memiliki akses wifi internet di rumah, Matrix Burger dilengkapi juga dengan banyak aplikasi online streaming. Seperti YouTube, Video, VTV, TikTok, dan IPTV. Namun sebelumnya, kita wajib menghukumkan wifi dangle yang dijual secara terpisah pada STB ini. Dan Matrix Burger jauh ini pun telah terhubung ke internet melalui wifi dangle Matrix ini. Sekarang kita akan mencoba performa aplikasi-aplikasi video streaming pada STB ini. Yang pertama, YouTube, yang ternyata berjalan dengan baik pada STB ini. Dan tentu saja, selain kecepatan internet, performa aplikasi seperti ini juga bergantung pada server penyedia layanan, aplikasi pada STB ini. Kemudian aplikasi YouTube Kids berjalan dengan lancar juga. Yang paling saya suka pada aplikasi YouTube Kids ini, terdapat kategori pelajaran. Jadi, anak tidak melulu menonton video kartun pada TV yang kita punya. Selainnya pada aplikasi video, juga berjalan cukup mulus pada STB ini. Kita dapat menonton serial movie pilihan pada aplikasi ini di TV kita. Dan WeTV yang berjalan sangat lancar. Dengan WeTV, kita dapat menonton serial Mandarin, Korea, dan Jepang dari TV kita. Kemudian ada menu aplikasi yang berisi TikTok, M3 Player, dan IPTV. TikTok pada STB ini berjalan, namun dengan buffering yang cukup lama. Dan bahkan TikTok pada STB lain sempat error, dan tidak dapat kita gunakan. Kemudian fitur IPTV berjalan sangat mulus pada STB ini. Kita dapat menambahkan playlist IPTV dari harddisk. Atau jika Anda ingin mencobanya, silahkan download file test playlist yang kami siapkan di deskripsi video ini. Dengan IPTV, tidak hanya TV lokal yang dapat kita tonton. Kita juga dapat menonton TV negara lain, seperti TVN. Sebuah TV dari Korea dapat kita tonton di rumah kita, melalui internet. Kemudian untuk koneksi ke ponsel Matrix Burger hijau, menggunakan aplikasi Apple Cash. Bukan aplikasi Mi Cash, seperti Matrix, Apple Merah. Dengan aplikasi ini, kita dapat mengontrol TV dengan remote virtual dari ponsel kita. Kemudian kita juga dapat menampilkan foto dari ponsel ke TV, seperti ini. Dan yang terbaru, Matrix Burger hijau dilengkapi dengan fitur 1IP. Dia dapat kita gunakan untuk menonton TV di ponsel kita. Kita hidupkan terlebih dahulu fitur ini di menu pengaturan. Kemudian kita ke pengaturan 1IP, dan kita hidupkan fitur 1IP ini. Pastikan juga ponsel dan STB terhubung pada jaringan SSID Wi-Fi, yang sama. Sekarang kita buka 1IP di aplikasi Apple Cash, dan semua list channel TV digital di STB akan tampil di ponsel kita. Kesimpulannya Matrix Burger hijau, dapat kita jadikan alternatif sebagai STB dengan harga terjangkau, yang memiliki fitur yang sangat lengkap. Namun, jika ada budget lebih, tentu saja Anda dapat membeli Matrix Apple di BB to IP, yang merupakan STB 3 digital terbaik untuk saat ini. Atau jika Matrix Apple di BB to IP tidak sama hal, Anda dapat membeli Matrix Apple merah, yang sekarang dapat kita upgrade juga dengan firmware terbaru yang mendukung fitur di BB to IP juga. Mempesona, bukan? Padahal produk Matrix Apple merah awal ini, mulai dijual sekitar 1,5 tahun lalu. Namun, sebagai jago yang di BB to IP, Matrix masih rajin juga memberikan update firmware pada STB ini. Dan sepertinya memang begitu, karena sekarang Matrix memberikan garansi 3 tahun untuk semua produk set-top box di BB to IP. Bagaimana? Mempesona, bukan? Dan berikut ini penilaian yang kami berikan untuk Matrix Burger hijau set-top box di BB to IP. Di video selanjutnya, masih banyak perangkat pintar yang akan kami coba. So, stay tuned on Mr. Bibo, dan sampai jumpa.